Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, buat temen-temen semua yang lagi dengerin podcast kali ini, mungkin ada yang lagi masih di jalan, atau mungkin ada yang udah lagi rebahan di rumah, pokoknya semoga kalian lagi baik-baik aja semuanya ya. Sekarang udah jam 8 malam, gue baru aja pulang, dan hari ini gue lagi pengen aja cerita-cerita gitu sama kalian, gue Hanindia, selamat datang di podcast pertama gue, dan gue akan nyapa pendengarnya dengan pendengar yang baik, so hi pendengar yang baik, selamat datang di podcast pertama gue yang belum ada judulnya ini. Hari ini tuh gue pengen cerita-cerita soal empati, pernah gak sih lo ngerasa kayak pengen banget cerita, tapi at the same time, lo kayak ngerasa udah gak punya energi lagi buat cerita. Bukan yang gak mau cerita, sebenernya pengen banget cerita, tapi kayak takut duluan aja gitu, takut banget sama respon orang yang nantinya akan jadi pendengar lo, takut lo di judge, takut lo dibanding-bandingin, kan sekarang banyak ya ketika kita lagi cerita, terus tiba-tiba malah, ya lo mah mending gak sebanding sama masalah yang gue hadepin, ya kayak gitu-gitulah. Dan alasan yang terakhir ini adalah alasan yang bikin gue paling males cerita ke orang lain. Mereka tuh tidak mau memposisikan diri mereka sebagai kita gitu yang saat itu lagi cerita sama mereka. Kadang gue mikir, ada gak ya orang yang bener-bener bisa ngerti gue, tapi sisi lain gue juga mikir, kayaknya cukup egois juga sih, Tapi kalau misalkan orang lain tuh harus sesuai dengan ekspektasi gue gitu, jadinya kan gue naruh semua beban ekspektasi ke orang lain gitu ya. Tapi balik lagi, manusiawi gak sih kalau sesekali kita pengen bener-bener dingertiin. Oke ini gue bakalan bacain dulu, apa sih arti empati menurut KBBI dulu ya. Jadi empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan berempati artinya melakukan atau mempunyai empati, yaitu apabila seseorang mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain. Nah ini dia nih yang pengen gue jadiin reminder untuk gue sendiri dan semua temen-temen yang lagi dengerin podcast ini. Gue paham banget sih memang belakangan ini tuh kita hidup di era serba cepat, punya banyak tanggung jawab, punya banyak tuntutan, belum lagi kalau misalkan ketambah dengan masalah-masalah personal gitu ya. Rasanya empati tuh jadi hal yang semakin sulit buat dilakuin. Kadang kita terlalu sibuk sama dunia kita sendiri, sampai-sampai terkadang kita lupa bahwa orang-orang terdekat kita juga punya cerita, punya perasaan, dan punya masalah mereka sendiri. Dan empati itu bukan cuma tentang ngedengerin, tapi juga ngerasain apa yang orang lain rasain. Gue pernah baca satu quotes yang isinya tuh kayak gini. Empati is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Keren ya? Simple tapi maknanya dalem banget sih. Empati itu gak harus tentang hal-hal yang besar. Kadang tuh dengan hal-hal yang kecil juga bisa bikin orang ngerasa dimengerti. Contohnya kayak nanyain, gimana hari ini? Atau dengan sesederhana kalian dengerin mereka bicara, mereka cerita tanpa gangguan, tanpa interupsi. Atau cuma bilang kayak, Aku ada disini ya, kalau misalkan kamu ada apa-apa, mau cerita, aku ada. Hal-hal kayak gitu tuh kadang udah cukup banget buat mereka yang emang lagi butuh buat didengerin dan buat ngertiin. Anyway, buat temen-temen yang mungkin sambil nonton videonya, gue minta maaf banget kalau gue agak matanya dari laptop ke kamera, dari laptop ke kamera. Karena gue masih harus nyontek, gue belum terbiasa untuk ngomong panjang lebar. Jadi biasanya kalau gue ada keresahan tuh emang gue catat, gue tulis. Gue sendiri juga masih belajar banget untuk jadi orang yang bisa lebih berempati sama orang lain. Kadang tuh kalau ada temen yang lagi cerita, tanpa sadar, mungkin sering gue potong pembicaraannya karena gue terburu-buru ingin ngasih saran, ngasih solusi. Padahal kalau misalkan ada orang yang ingin cerita, mereka tuh kadang gak butuh saran dan solusi sih. Mereka cuma pengen ngeluarin unek-uneknya aja. Dan menurut gue ketika kita berempati, bukan berarti kita harus selalu setuju sama pendapat orang lain. Kita boleh kok gak sependapat. Cuman ketika mereka lagi cerita, ya kita harus bisa lebih ngasih mereka ruang supaya mereka tuh ngerasa perasaannya tervalidasi. Contohnya nih ya, kalau ada temen yang cerita tentang masalah di tempat kerja atau kuliah, atau kayak belakangan ini tuh gue juga sering denger soal pertanyaan basa-basi yang tidak berempati. Contohnya tuh kayak misalkan ya, contoh mungkin lo sering dapet pertanyaan kayak gini, kapan skripsinya selesai, kapan wisuda, kayak gitu-gitu mungkin ya. Padahal tuh orang lain gak tau gitu struggle-nya lo ngerjain skripsi ya mungkin, lo harus juga ngambil part-time job gitu untuk bisa bantuin orang tua lo mungkin, atau mungkin buat cari biaya buat kelarin kuliah lo juga gitu, jadi kan kebagi waktunya. Ini yang paling sering ditanyain kalau misalkan udah umur 25-an ke atas mungkin, kapan nikah gitu, atau gimana sama yang kemarin gak jadi lagi, kayak gitu-gitu loh. Yang kadang-kadang ya mungkin mereka juga nyari kok, nyari kok jodoh gitu, nyari pasangan dan siapa sih yang gak mau nikah gitu. Cuman kan waktunya orang tuh, timelinenya orang tuh beda-beda kan di hidup. Bisa jadi dia emang belum nemuin yang tepat aja, atau mungkin prioritasnya di hidup juga beda. Mungkin dia lebih seneng untuk memprioritaskan karirnya dulu, atau yang lain-lain gitu, atau mungkin ya emang belum ketemu yang tepat aja gitu. Atau ini sendiri pernah gue alamin, kayak waktu itu, jadi gue udah awal-awal kuliah gitu ceritanya, terus emang berat badan gue tuh lagi naik banget waktu itu. Gue lupa dari siapa, cuman gue pernah banget dapet kalimat kayak gini. Gue lagi ngisi di salah satu event anak-anak kampus gitu, yang kayak disnatalis, terus kan ada anak-anak kuliahan yang lain gitu. Kebetulan badannya tuh gak seberisi gue waktu itu, mereka. Jadi ada yang bilang kayak gini ke gue, orang-orang pada kuliah badannya udah pada kurus, lu tetep aja, bukan yang makin kurus, malah makin jadi gitu badannya. Padahal kalau misalkan kuliah tuh, lu bakalan lebih banyak yang dikerjain kayak gitu-gitu. Tapi kok badan lu tetep segini-segini aja sih, gak ada. Gak kurus gitu lah, kasarnya gitu. Padahal tuh disitu ya mungkin dia gak tau gitu. Bisa jadi waktu itu gue lagi stress, terus larinya ke makan, kayak gitu. Ada juga yang udah olahraga, tapi ya memang metabolisme orang kan beda-beda. Terus kayak genetik juga beda-beda. Jadi basa-basinya ya lebih perempati lah. Lebih kayak mikirin gimana ya kalau misalkan gue dapet pertanyaan yang sama ke diri gue. Nah buat lo yang masih stay, dengerin podcast ini, kalau ada temen, ada keluarga, or even strangers yang tiba-tiba pengen cerita aja gitu ke lo, atau tiba-tiba kadang-kadang nih ada istilah baru juga sih. Oversharing. Mungkin lo ngerasa kayak tiba-tiba oversharing nih gitu. Ya gak apa-apa lah, dengerin aja dulu ya. Saat itu mungkin temen lo, keluarga lo, or even strangers itu yang kayak pengen lagi cerita aja gitu. Dan kebetulan lo ada disitu, dan mereka kayak, yaudah gue cerita aja, pengen ngerilis perasaan mereka aja. Yaudah dengerin aja, mungkin emang lagi sebutuh itu buat didengerin gitu. Atau mungkin kalau ada temen, keluarga, orang-orang terdekat lo yang tiba-tiba gak kayak biasanya, ada perubahan sikap yang tadinya ceria, jadi murung, yang tadinya dia selalu bawel, terus tiba-tiba diem. Ada baiknya sih untuk kita nanyain, lo kenapa? Ada apa? Ada yang mau diceritain gak? Lo baik-baik aja gak? Karena kadang-kadang, orang-orang yang seperti itu tuh, sebenarnya mereka pengen cerita, tapi gak berani duluan gitu loh, karena mereka takut sama respon orang lain, yang gak sesuai sama ekspektasi, seperti yang gue bilang tadi di awal. Atau ada juga tipikal orang yang lebih, ayo udah deh gue pende-maju sendiri, gue gak mau ngerepotin orang lain, tapi padahal pada saat itu, mereka tuh butuh banget buat didengerin juga ada. Percaya deh, hal-hal sederhana kayak gitu tuh, bisa menjadi sangat berarti buat orang lain. Dan yang paling utama adalah, buat lo sendiri, buat diri kita sendiri. Kalau sampai sekarang, mungkin lo belum nemuin tempat cerita yang ideal, menurut lo, lo bisa catat perasaan-perasaan lo di notes, terus lo gak perlu takut, lo gak perlu ngerasa sendiri, sesekali lo boleh marah, boleh teriak, boleh istirahat dulu, boleh rebahan dulu, lakuin apapun yang lo suka, karena di saat-saat kayak gitu, wajar banget, kalau rasanya tuh kita lagi butuh buat, dikasih jarak, dan dikasih space dulu gitu. Kita gak boleh terlalu maksain diri kita sendiri juga, buat, terus-terusan ngerasa baik-baik aja. Sometimes gak apa-apa kok, untuk ngerasa gak baik-baik aja. Dan wajar juga kok, ketika lagi kayak gitu, lo jadinya sering bertanya-tanya ke diri lo sendiri, kemana ya mereka waktu gue lagi rapuh-rapuhnya, rasanya sakit banget, kalau misalkan, lo lagi butuh orang lain buat cerita, tapi gak ada satupun orang yang bisa dengerin lo cerita, sedangkan ketika orang lain pengen cerita, lo excited gitu, lo selalu pengen dengerin cerita mereka, lo pengen selalu ada buat mereka gitu. Oke guys, jadi kayaknya udah banyak banget yang gue bahas kali ini, terima kasih untuk teman-teman pendengar yang baik, udah dengerin podcast pertama gue, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh, dengerin soal empati juga. Dan kalau lo punya cerita, atau pengalaman tentang empati yang mau dibagi, atau tentang apapun itu, feel free buat kirim ke email gue, hanindia2, hanindhia221 at gmail.com, atau kalian boleh DM ke Instagram gue, hanindhia221.com, Talk to you later, Bye!